Ya malam, ini saya kebetulan ketemu bareng sekjem gue sebenarnya sih, sekalian apa namanya mau dan kebetulan kan beliau ikut ke dalam rumah juang, rumah juang dan kebetulan beliau ini juga lagi ngikutin pertarungan legislatif ya bang ya, kaku bener, santai santai, belum jadi dewan udah kaku ya, masih banyak yang dipikirkan oh masih banyak yang dipikirkan, jangan banyak-banyak pikir ya yang penting konsentrasi bagaimana untuk usaha untuk mempromosikan nah ini salah satu sahabat gue lah yang udah lama gue kenal, Bung Yulizar yang lebih biasa dipanggil Ijal nah dia kebetulan maju ke legislatif-legislatif kebetulan di kota Bangalpinang tadi gue sudah ngomong sama teman-teman yang izin bahwa Parganet bahwa gue akan coba untuk menginterview satu-satu bagaimana kapasitas mereka sebagai calon legislatif untuk kota Bangalpinang nah ini Ijal, kira-kira Ijal, ngomong-ngomong gue mau nanya nih, mengenai masalah visi-visi, ini lagi rame nih, kita lagi bicara visi-visi karena kenapa hari ini isu-isunya kebetulan untuk yang bilpres batal bicara masalah visi-visi nih jadi jangan sampai nanti para Parganet yang kebetulan nanti berkecimpung di mana di area dapilnya Gunung Taman Sari tapi Ijal nggak ngerti nih, sosok seorang Ijal, ini kira-kiranya visinya, visinya untuk menjadi dewan anggota legislatif apa ya, Ijal jadi awal pembuka, ayah kita buka dulu ya, Bungin Panglima ya, mungkin pengenalan saya jangan panggil Panglima dong di sini oh jangan panggil Panglima, biasa, Bung Dede aja Bang Dede, Bang Dede oh jangan lupa nanti di subscribe ya, channel gue oke, Panglima, Bang Dede, kilas balik saya sebenarnya, saya ini pegiat desain kreatif produk kemasan UMKM jadi berkecimpung di dunia UMKM lah, dari 2013 UMKM ini apa contohnya, Tuan-tuan contohnya kita meng-create kemasan produk UMKM yang konvensional sehingga menjadi produk-produk yang kekinian, yang punya nilai jual yang sehingga produk-produk kita ini naik kelas lah artinya seperti itu naik kelasnya maksudnya dari kelas 1 kelas 2 gitu bahkan bisa ke 2 gitu ya terus artinya disini datang kopi nih berkaitan dengan visi misi selama saya berkecimpung di dunia UMKM tentunya banyak hal kendala-kendala dari sahabat-sahabat UMKM di Panggal Pinang khususnya oke, oke kendalanya berbagai macam hal, Bang Dede seperti halnya kita dapat kendalanya emang selama ini ini kita bicara kota Panggal Pinang dulu lah ini masalahnya ada kendala di mana nih? oh, banyak banyak ya kalau kita berbicara, kita berbicara ruang lingkup UMKM aja ya karena kita konsennya disitu berbagai macam hal itu salah satunya kita tarik salah satunya adalah sahabat UMKM kepengen kepengurusan seperti izin edar untuk produk mereka masing-masing selama ini selama ini mereka memang rada kesulitan yang yang apa membutuhkan waktu yang agak lama dalam memuruskan untuk izin edar seperti emang berapa lama biasanya, Bang? akhirnya kami menyimpulkan untuk izin edar pun seperti PIRT halal ataupun hak cipta merek produk itu sendiri itu terkadang butuh waktu butuh waktu lah ya tapi tergantung kebijakan kebijakan pemerintah daerah masing-masing seperti hal contohnya dalam berapa tahun kebelakang kemarin di Bangka Tengah dalam kepengurusan PIRT misalkan hanya membutuhkan PIRT ini artinya dari dinas kesehatan ya maksudnya kepanjangan dari PIRT pangan industri rumah tangga pangan industri rumah tangga pangan industri rumah tangga oke 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 yang di kabupaten daerah lain itu kadang-kadang membutuhkan waktu cuma hanya satu bulan dua bulan paling lama satu bulan dua bulan itu setelah di cek oleh dinas kesehatan ya tentunya ada tahap-tahap nah untuk pangkal binang sendiri nah untuk pangkal binang sendiri di tahun 2016 di tahun 2015 2017 itu karena mengalami kendala itu akhir kita mendengar masukan masukan iya teman-teman dari kelaku usaha sendiri itu membutuhkan waktu itu kurun waktu sampai satu tahun Bang Dede satu tahun sementara masalahnya di masalahnya mungkin di dinas terkait itu mempunyai kuota hanya mempunyai kuota misalkan taruhlah hanya 50-60 UMKM sementara teman-teman sahabat UMKM kita sekarang ini makin tahun peningkatannya makin luar biasa karena berkaitan dengan ekonomi sekarang Bang Dede ya kan mereka harus survive harus apa namanya menyambung hidup ya artinya UMKM ini sangat diharapkan tentunya jadi jadi artinya pada saat sekarang ini terkendala bicara masalah perizinan itu salah satu ya salah satu nah itu dari perizinan itu saya sendiri sebelum mengajukan mengajukan apa namanya mengajukan perizinan itu sepertinya ini pelaku UMKMnya sendiri maju mengusulkan atau bagaimana Bang biasanya kayak gimana ajak nah biasanya tentunya para pelaku UMKM itu mengajukan mengajukan dan membawa sampel produknya ke puskesmas pembantu setempat ataupun ke dinas dinas kesehatan kabupatennya masing-masing tentunya seperti itu nah nah terus harapannya harapannya kita dan saya pun di legislatif ini kalau misalkan kalau jadi harus jadi harus jadi amin amin harapannya kita pengen gak bertele-tele urusan masalah simpel seperti itu jadi jalurnya seharusnya dari dinas kesehatan langsung atau gimana jadi yang membuat simpel membuat simpel itu seperti apa paling tidak seperti ini harapan saya itu selain dinas kesehatan dinas-dinas lain yang terkait pun bersinergi Bang artinya kita jemput bola jemput bola jangan sampai kadang-kadang ada para sahabat UMKM itu yang tidak tahu-menahu dengan prosedur itu sendiri tahu-tahu kan kadang-kadang mereka langsung jual aja ke toko-toko sementara para konsumen cerdas membutuhkan seperti sertifikasi izin edar seperti itu halal juga salah satunya gitu kan nah di kota Pangapinang harapan saya yang hal-hal seperti itu kita pengen dimudahkan dimudahkan tapi artinya bukan juga mempermudah pelaku KM untuk ini juga kan ya artinya kadang-kadang ada produk yang jelek Bang jadi produk kadang-kadang gak enak ataupun tidak mulai standar itu jangan juga sampai nanti ke depan juga dipermudah artinya walaupun dipermudah proses tapi produk juga harus sungguh artinya gini Bang dengan mereka mengikuti proses seperti katakanlah PIRT dari Dinas Kesehatan artinya kalau kita berbicara salah satu produk itu kadang-kadang yang tidak mempunyai rekomendasi untuk kita bisa jual nah pada saat disurvei oleh Dinas Kesehatan itulah para pelaku MKM jadi tahu Bang Dede jadi 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 para pelaku MKM itu otomatis mempunyai nilai edukasinya dengan mereka disurvei dengan mereka ditegor oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan oh jadi pada saat diproduksi mereka akan didekatin oleh disamperi oh iya tentu mereka disurvei dikasih pelatihan pelatihan jadi sebelum mengajukan PRT itu nanti mengikuti pelatihan iya setelah didaftarkan di Dinas Kesehatan biasanya prosedurnya terus habis itu mereka disurvei datangin ke rumahnya dilihat dapur produksi seperti apa ya kan proses proses produksi seperti apa kamar mandinya seperti apa sampai sedetil itu teman-teman oke berarti nanti disitu akan ada verifikasi dari pihak Dinas Kesehatan iya tentu nah yang jadi hubungannya Ijal maju ke ke legislatif itu yang membuat masyarakat juga akan lebih lebih wise lebih percaya apakah niat visi 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 dan misinya Ijal juga akan mempermudah proses itu apa aja paling-paling yang yang mau dilakukan kira-perkiraan ini kira-kira yang akan dilakukan seperti apa polanya jadi biar biar para OKM oh ini jadi gue gak salah pilih nih jadi gue harus pilih Yulizar nih untuk 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 mengapa namanya membantu kita untuk para pelaku usaha nah itu gimana tuh sekolahnya berbicara visi-misi lagi untuk ke depan ya kalau misalkan memang saya terpilih saya duduk bukan hanya sekedar kita memikirkan tentang perizinan tadi ya tentunya saya punya cita-cita pengen membentuk ataupun menciptakan rumah inspiratif untuk khusus di kota Malapinang berarti itu ada rumah inspiratif rumah inspiratif WKM jadi salah satunya salah satu masalah perizinan tadi edukasi menjadi apa namanya edukasi perizinan sehingga sebelum mereka ke dinas-dinas terkait mereka udah paham dulu udah paham dulu nih dengan di rumah inspiratif itu kedua mereka bisa menciptakan produk-produk dengan kemasan-kemasan unggulan oke ya selain-selain bisa tukar pikiran sama lain-lain terus selain itu kita di rumah inspiratif itu kita akan berusaha mengundang para bayar-bayar di luar pulau Bangka Belitung oke sampai ke go internasional lah nah setidak-tidaknya kita memikirkan masalah produksi mereka masalah standar produksi mereka terus masalah pemasaran juga penting Bang Dede ketika produk kita itu memang luar biasa enak luar biasa udah punya nilai jual tapi ketika pemasarannya kurang kurang efektif kurang efektif ya sama juga bohong gitu loh oke ya kan artinya kita harus mencari bayar-bayar kuat dari luar biar semua produk-produknya udah standar di Pangkal Pinang khususnya itu udah bisa naiklah semua gitu loh oke nah siap ini berarti program program Nijal sendiri lu mau membuat semacam rumah inspiratif rumah inspiratif ini untuk membantu mempola jadi jangan sampai nanti para UKM apa namanya itu gak salah jalan lah ada satu poin yang mungkin yang selalu dijadikan masalah oleh pelaku UKM Nijal misalnya masalah permodalan oke ini karena jujur kadang-kadang bisa dulu pernah nih gue pernah main ke salah satu UKM dan kebetulan juga ngobrol-ngobrol dengan UKM dan mereka itu ternyata pada saat kita kasih challenge untuk produknya yang lebih bagus mereka kadang mengeluh secara masalah anggaran nah jadi mereka modal nih nah modal ini nah ini salah satu yang jadi konsen jadi nanti untuk Bang Nijal karena karena fokusnya kebetulan memang ke UKM-nya nah ini ada ada pola gak kira-kira pada saat pelaku UKM-nya membutuhkan modal jadi ini satu hal sangat menarik juga nih Bang Dede masalah permodalan ini juga berkaitan dengan sebenarnya jargon kita di pertaipan Bang oke bela rakyat bela hukuman oh yang ngeri nah menyangkut dengan permodalan tentunya permodalan itu kami mempunyai apa namanya mempunyai ide ataupun bisa memberi jalan keluar untuk teman-teman para sahabat UMKM itu kita akan mencari bagaimana solusinya sehingga seperti contohnya para teman-teman itu mendapatkan pinjaman dana sariah gitu loh pinjaman dana sariah gitu ya itu dari mana nah kita sempat juga membahas di partai juga jadi tidak hanya saya individu ya di PAN sendiri itu udah memikir ke arah sana juga oke jadi kita tidak kita tidak memfokuskan untuk para teman-teman para pelaku UKM itu untuk selalu dilepas begitu aja terus jarang keluar yang mereka pinjam ke leasing ataupun ke konvensional bank-bank konvensional nah tentunya disini pasti ada solusinya solusinya seperti kita kita belajar dari bank Sandiaga ya bank Sandiaga gimana hal-hal seperti ini tentu ada solusinya salah satunya pinjaman sariah seperti itu pinjaman sariah ini kita akan berusaha akan akan berusaha bukan saya berbicara pribadi juga nih tapi ini pemikiran juga pemikiran bagaimana solusinya intinya kita harus tetap berusaha biar teman-teman UMKM itu punya jalur yang yang bisa dimudahkan untuk pinjaman untuk permodalan itu sendiri salah satunya pinjaman yang berupa pinjaman sariah seperti itu oke itu pinjaman sariah itu sorry kita bahas masalah pinjaman sariah ya ya nah pinjaman sariah ini otomatis kan sudah harus ada namanya badan hukum yang menyalurkan nah ini dari tadi kalau setelah kita bicara misalnya ini partai ya karena di pan ternyata sudah ada fokus untuk pengembangan usaha UMKM nya dengan permodalan dan mereka teman-teman di pan menyiapkan pendanaan itu melalui pinjaman sariah nah pinjaman sariah ini nanti maksudnya gimana bang jadi biar jadi biar kita kita tahu kita paham nih UMKM nya jadi paham artinya mereka harus bergerak kemana karena jujur kalau dengan bahasa dengan bahasa minyak sariah berarti mereka berpikir bahwa ini ada pinjaman oh ya silah jadi gue juga mau ngopi jadi apa namanya ada 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 instrumen yang harus di datangi untuk diminta diminta apa namanya bantuannya jadi jangan sampai jangan sampai nanti OKM masih ngambang nih kira-kira kemana yang tujuannya untuk ke sariah tadi nah itu gimana dulu nah untuk teknisnya ataupun prosesnya para pelaku UMKM itu biar biar paham dan mengerti dan dimudahkan itu tentunya pinjaman-pinjaman sariah yang seperti itu salah satunya kita akan menggandeng menggandeng salah satu seperti bank daerah nih ya bank daerah sekarang ada ada bank bank sumsel bank sumsel atau yang ada sariah juga ada sariah juga bank sariah bank ga oke siap nah tentunya nanti ketika insyaallah misalkan lagi-lagi kalau kita bisa duduk di DPRD nanti tentunya secara teknisnya Bang Dede intinya kita prosesnya harus mempermudah para teman-teman sahabat UMKM melakukan pinjaman itu oke istilahnya tanpa dengan bunga apa ya bunga yang besar bahkan tanpa bunga sama sekali tapi dengan dengan kurun waktu satu tahun atau dua tahun tahun pertama tidak contohnya misalkan tahun pertama tanpa pengembalian apa-apa setelah tahun kedua berjalan baru dimulai untuk pengembalian jadi tahun pertama itu dikasih nafas dulu untuk teman-teman pelaku WM salah satu teknisnya seperti itu artinya intinya seperti ini kita harus benar-benar mempermudah jangan sampai yang kita lakukan yang ke belakang ini benar-benar sangat apa ya para pelaku WMKM sekarang ini sangat susah memang benar untuk berarti nanti pada saat nanti duduk di legislatif nanti akan ada intervensi intervensi dari teman-teman terutama Ijal untuk membantu apa namanya membantu pelaku WM tadi oke di sisi lain juga untuk mempermudah jual tadi jangan lupa jadi dari program apa namanya programnya presiden kita juga ada Oke Oce itu Oke Oce buat proses jadi memang bersinambungan antara programnya Ijal dengan program nyawa pres kita kebetulan untuk memakmurkan ekonomi dari ketika bawah jadi teman-teman jadi gitu ini sebentar misi-misinya Ijal dan kebetulan Ijal lagi ditolongkan diri juga berusaha ngomong-ngomong kira-kira motivasi motivasi untuk apa namanya memaju ke legislatif cuma hanya itu ya jadi ada motivasi yang lain sebenarnya banyak hal kita bayar nanti kita bahas nanti yang penting buat teman-teman warganet disini saya memberikan satu apa namanya satu pencerahan untuk warganet biar tidak salah memilih calon-calon legislatif di kota Bangal Binang salah satunya ada Ijal ini nomor berapa Ijal? nomor 5 dari partai partai PAN Dapil Gerunggang Taman Sari Dapil 3 jangan lupa tanggal 17 April 17 April ya tanggal 1915 kalau presidennya nomor 2 kalau untuk Dapil apa namanya legislatif yang kota Bangal Binang Dapil Gerunggang Taman Sari Dapil 3 ya Dapil 3 nomor 5 oke mungkin gitu aja dari dari gua nanti kita akan coba lagi cari apa namanya caleg-caleg caleg-caleg yang lain dengan partai yang berbeda juga gak ada masalah nanti akan gua interview kita akan kupas habis visi-visi mereka nanti tinggal warganet yang memilih apakah layak mereka untuk maju ke sebagai perwakilan teman-teman kota Bangal Binang atau tidak oke terima kasih dari saya gitu aja jangan lupa like dan subscribe kaligus di share jadi biar teman-teman yang lain juga tau terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dua jari salam lima jari salam lima jari salam lima jari